Ketua DPRD Provinsi Jambi di Perwanto mendukung kebijakan pemerintah Provinsi Jambi untuk menata angkutan batu barat dengan mengoptimalkan jalur sungai. Kendati menuai pro kontra, Edi Perwanto menilai kebijakan kali ini adalah yang terbaik yang harus dipatuhi dan dilaksanakan pihak pengusaha dalam menyelesaikan jalan khusus batu barat. Ketua DPRD Provinsi Jambi di Perwanto menghadiri rapat pegaturan penggunaan jalan angkutan batu barat melalui sukai di Rumah Dinas Gubernur Jambi Sabtu 13 Januari 2024. Pada kesempatan itu turut hadir Gubernur Jambi dan Sekda Provinsi Jambi, perwakilan dari Unsur Verkopimda, Sekda Kabupaten Sarulangun dan Kabupaten Patanghari, asisten pemerintahan, Kapolres Sarulangun, Kapolres Patanghari, serta OPD terkait dan sejumlah asosiasi dan perusahaan batu barat. Dalam kesempatan itu, Edi Perwanto menyampaikan bahwa pihaknya menghargai upaya-upaya Pemprov untuk menyelesaikan masalah gemacetan batu barat. Pihaknya juga menerima masukan-masukan dari demonstrasi sopir batu barat. Pada intinya disebutkan Edi Perwanto bahwa negara harus melakukan langkah-langkah sehingga para pihak, khususnya seluruh masyarakat, masih menikmati kehidupan. Edi Perwanto juga berharap ada komitmen dari pengusaha-pengusaha untuk menyelesaikan jalan khusus batu barat. Solusi sungai menurut Edi Perwanto jika hanya mengandalkan debit air, maka hal ini juga tidak dapat dipastikan. Melihat kondisi debit air yang bisa saja surut. Kita menghargai upaya-upaya Pemprov untuk menyelesaikan masalah gemacetan batu barat. Kita juga terima masukan-masukan, ada demonstrasi dari teman-teman supran batu barat yang intinya negara harus melakukan upaya sehingga para pihak, semua komunitas masyarakat masih bisa menikmati kehidupan. Artinya kesehatan itu sebuah kesajaran, tapi sekali lagi regulasi yang dibikin, peraturan-peraturan dibikin, kesepangkatan dibikin, yang sulit itu adalah melaksanakan. Tapi kenapa bisa terjadi kemacetan? Karena memang ada para pihak yang tidak mematuhi aturan itu sendiri. Jadi aturan yang sudah sepakati, kalau dilaksanakan dengan baik, saya pikir itu akan baik seperti itu. Dan ya saya berharap memang ada komitmen pengusaha yang menyelesaikan batu barat. Kalau hanya ini mengandalkan debit air, habis ini saya tidak tahu berapa lama, habis itu airnya surut lagi, tidak bisa jalan lagi, akan jadi masalah lagi. Maksudnya menumpuk lagi di jalan. Harapan saya, pengusaha batu barat ayo sama-sama. Yang kedua, pengawasan kita dari TNP itu, perhubungan, kepolisian juga dioptimalkan, polo airut juga di cek, pokoknya jangan sampai semua kebijakan menimbulkan masalah baru. Seperti itu. Kalaupun ada masalah, tapi modelnya diperkecil. Artinya tidak membesar seperti ini. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan.